Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi, tentunya kita sama-sama di Tafsir Al-Misbah Saya Hilbram Dunar, seperti biasa bersama Pak Kurais Sihab Assalamualaikum Pak Kurais Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan tamu kita hari ini juga spesial, all in blue Ada Sarul Gunawan dan istrinya Indriani Hai Assalamualaikum Waalaikumsalam Indriani Ada kesempatan nanti bertanya langsung pada Pak Kurais ya Silahkan Pak Kurais Ini kesempatan yang tidak boleh dilewatkan Nah, makanya dimanfaatkan dan nanya sebanyak-banyaknya boleh Nanti saya kebelakangan dulu kalau mau nanya Kalau kebanyakan Baik, untuk menemani Anda selama menikmati indahnya bulan suci ini Terima kasih Anda terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah selama ini di Metro TV Dan pada program kali ini kita akan membahas mengenai surah Anur Dimulai dari ayat yang pertama Surah ini menceritakan tentang tata cara pergaulan Ya, di mata Islam Seperti apa? Silahkan Pak Kurais Baik, Bismillahirrahmanirrahim Benar ini menguraikan tata cara pergaulan Surah ini Sampai-sampai nanti di akhir surah ada tuntunan Menyangkut anak-anak Kapan mereka tidak boleh masuk ke kamar orang tuanya Jadi memang Kalau kita berkata surah ini sebenarnya berbicara Atau mengantar Untuk terciptanya masyarakat yang bersih Terciptanya keluarga yang bersih Jauh dari perselingkuhan Dan Surah kita ini dimulai dengan penjelasan Bahwa tujuan surah ini Adalah untuk memberi ingat Saya tidak mau berkata memberi peringatan Memberi ingat kepada anggota masyarakat Mari kita lihat ayatnya yang pertama A'udzubillahimishaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Suratun anzalnaha Wafaratnaha Wa anzalna fiha ayatin bayinat La'allakum tadakkaru Ini Adalah satu surah Surah itu Adalah kumpulan dari ayat-ayat Yang terpisah dari ayat-ayat yang lain Pada mulanya Kata surah itu artinya pagar Kalau anda punya pagar di rumah Rumah anda Diputi oleh pagar itu Sehingga rumah sebelah Tidak bercampur dengan rumah Nah itu juga begini Ayat-ayatnya ada 6.000 lebih Surahnya ada 114 Nah kita ini salah satu surah Dari surah 114 itu Yang terpisah dari yang sebelumnya Dan terpisah juga dari surah yang sesudah Baik Surah ini kami turunkan Dan disini kami menetapkan Kewajiban-kewajiban Kami menetapkan hukum-hukum Kami menurunkannya Di dalam sini Ada Ayat-ayat Yang sangat jelas Tujuannya Supaya kalian ingat Biasa orang lupa Bacalah surah ini Fahamilah surah ini Dengan harapan Ingat Karena tujuan surah ini Menciptakan masyarakat yang bersih Maka Dan masyarakat itu Adalah Kumpulan dari keluarga-keluarga Maka yang pertama Diuraikannya Adalah Sesuatu Yang dapat Mengotori keluarga Mengotori masyarakat Apa itu? Perselingkuhan Ya tak? Maka Dia katakan Kalau ada Pezina Perempuan Dan pezina Laki-laki Yang terbukti Yang terbukti Menurut hukum Telah melakukan Perzinahan Sedang dia Masih Gadis Atau jejak Jambuklah Masing-masing mereka Seratus kali Jambukan Ini biasa Kalau orang bicara Soal ini Itu Oh ini kejam Ini Islam Seratus kali Apa-apa Baik Mari dulu kita Jelaskan Yang pertama Sanksi ini Sanksi ini sebenarnya Lebih banyak Merupakan Ancaman Hampir Tidak bisa Diterapkan Kenapa Mari kita lihat Tidak semua Pergabulan Bebas Memperoleh Ancaman Semacam ini Tidak semua Hubungan Antara pria Dan wanita Walaupun Sampai pada Hubungan Seperti Suami istri Tidak semua Itu Serta-merta Dijatuhi Hukuman Baru Dijatuhi Hukuman Itu Kalau ada Empat orang Yang menyaksikan Itu pun Menyaksikan Bukan Menyaksikan Tidur bersama Pelukan Atau cium-cuman Tidak Istilah Halusnya Menyaksikan Pedang Masuk Dalam Sarum Iya kan Ini Misa ini Gak bisa Hampir tidak bisa Masa dilihatin Ya ada yang nakal Yang dilihatin Dan di sisi lain Ada anjuran Untuk orang-orang Yang terhormat Jangan Mengunjungi Tempat-tempat Yang Buruk Jadi dari satu sisi Dia syaratkan Begini Dari sisi lain Dia syaratkan Ini Bahkan ada lagi Nanti disini Dikatakan Itu diperlukan Empat orang Saksi Kalau Hanya Tiga orang Yang satu Berkata Oh enggak Saya enggak Lihat benar Tiga orang Yang dijatuhi Hukuman Ini Lepas Bisa enggak Sulit Amat Sangat sulit Oke Nah jadi Janganlah Terus berkata Jadi ini Sekali lagi Saya katakan Ini lebih banyak Berupa ancaman Supaya orang Menghindar Itu juga Sebabnya Saya terpaksa Banyak Perzinahan Masa lalu Baru Dijatuhi Hukuman ini Kalau ada Seorang yang Datang Mengaku Wahai Nabi Saya mau Tobat Saya melakukan Ini Itu pun Nabi Tidak serta-merta Menerimanya Ada satu orang Datang pada Nabi Wahai Nabi Saya berzinah Nabi Kurat-kurat Tidak dengar Wahai Nabi Saya berzinah Kurat-kurat Tidak dengar Wahai Nabi Saya berzinah Nabi Bertanya Sekelilingnya Ini orang gila Enggak Kenapa Ini orang Sudah Toba Nah Wahai Nabi Jatuhi Saya Hukuman Apa yang Kamu lakukan Saya berzinah Nabi Nabi Lantas bertanya Barangkali Kamu cuma Cium-ciuman Enggak Saya Baru Jatuhi Hukuman Ya kan Jadi Jangan Serta-merta Berkata Saya kira Ini Sebenarnya Masih pendek Dari ayat Yang dibacakan Tapi penjelasannya Sudah sangat panjang Karena sangat menar Sekali Pembahasan kita Pada surah ini Ada jangka mana-mana Kami akan segera kembali Tetap saksikan Tafsir Al-Misbah Jangan sampai Rokfat Kasih sayangmu Yang berlebih Dan keadaannya Hubungan Antara kamu Dengan Yang terpidana ini Jangan sampai Itu Menjadikan Kamu Tidak melaksanakan Tuntunan Allah Jadi hukum Tetap harus Dilaksanakan Anda masih terus Menyaksikan Tafsir Al-Misbah Masih bersama Saya Hibram Dunar Pak Kurai Saharul Dan juga Indriani Di sini Kita berbincang Mengenai surat Hanur Yang menceritakan Tata cara Pergaulan Yang melihat Dari sudut Pandang Islam Pada segmen Sebelumnya Pak Kurai Sudah menjelaskan Bagaimana Pembuktian Dari sebuah Perzinahan Yang harus Membutuhkan Saksi Empat orang Dan itu Harus benar-benar Melihat Kejadiannya Kalau tidak Maka dianggap Batal Lalu Apa lagi yang Harus kita ketahui Pak Kurai Oke kita lanjutkan Dia di sini Memerintahkan Cambuklah Mereka Dengan Satu sekali Cambukan Ini juga Jangan Anggap Terlalu Ini Itu Jaljah Itu Terambil Dari kata Jilt Jilt Itu kulit Cambuklah Mereka Mengenai Kulitnya Jangan Jangan Tembus Sampai Kedagingnya Oh Jadi Tidak Juga Pelang Sedemikian Rufa Tetapi Jangan Sampai Pencambukan Itu Dilakukan Di luar Matas Kemanusiaan Sehingga Mengenai Dagingnya Memang Pasti Kena Dagingnya Tetapi Artinya Tidak Sampai Luka Luka Itu Dikatakan Hindari Wajah Hindari Ini Jadi Dikatakan Sementara Ulang Mekisnya Wajah Harus Dihindari Tapi Ya Dicambuk Saya Terangkan Dulu Ada Istilah Rahmat Dalam Bahasa Rahmat Kasih Ada Lagi Rahfat Rahfat Itu Kasih Yang Mencapai Tingkat Yang Amat Tinggi Melebihi Rahmat Dan Biasanya Itu Tercurah Dari Seorang Yang Mempunyai Hubungan Dengan Yang Lain Anak Saya Saya punya Hubungan Saya harus Jatuhi Sangsi Anak Saya Sudara Saya Teman Saya Saya Ada Hubungan Baik Dengan Dia Saya Harus Jatuhi Sangsi Bisa Jadi Sangsi Yang Saya Jatuhkan Berkurang Di Sini Dikatakan Begini Jangan Sampai Rahfat Kasih Sayangmu Yang Berlebih Dan Adanya Hubungan Antara Kamu Dengan Yang Terpidana Ini Jangan Sampai Itu Menjadikan Kamu Tidak Melaksanakan Tuntunan Allah Jadi Hukum Tetap Harus Dilaksanakan Tapi Itu Bukan Berarti Terlepas Dari Kasih Rahmat Yang Dilarang Rahfat Ya Kan Kita Menjatuhi Hukuman Tidak Boleh Terlepas Dari Rahmat Membunuh Dengan Rahmat Menyembelih Dengan Rahmat Menyiksa Harus Ada Rahmat Yang Dilarang Rahfat Rahmat Yang Berlebih Kalau Memang Kalian Berpercaya Pada Allah Dan Rasul Tentu Kalian Akan Melaksanakan Baru Dia Katakan Ini Sangsi Yang Mestinya Lebih Keras Apa Itu Hendaklah Sangsi Yang Dijatuhkan Itu Disaksikan Oleh Sekelompok Dari Orang Orang Permalukan Dia Karena Kalau Kalau Sembunyi Sembunyi Tidak Malu Memberi Rasa Malu Itu Mestinya Lebih Lebih Sakit Daripada Ditampar Dipukul Hikuman Sosial Sekarang Kan Mau Berusaha Begitu Korok Diperlihatkan Diperlihatkan Dipermalukan Sifat manusia Kecuali Kalau tidak ada Malu Ilang Malu Dan Sekarang Sudah Banyak Biasanya Ini Salah Satu Tafsiran Biasanya Penzina Itu Atau Sewajarnya Penzina Itu Tidak Menikahi Kecuali Penzina Perempuan Ada Ada Orang Yang Bebas Luar Biasa Kira Cocok Dia Kawin Dengan Orang Yang Sangat Beragama Tidak Perkawinan Itu Harus Mencari Sebanyak Mungkin Kesamaan Lebih Kesamaan Dalam Moral Atau Kesamaan Dalam Agama Bahkan Kesamaan Dalam Budaya Kalau Ada Orang Terlalu Bebas Mau Kawin Dengan Perempuan Yang Tertutup Tidak Bahagia Mereka Atau Perempuan Atau Laki-laki Yang Sangat Beragama Terus Mau Kawin Dengan Perempuan Nah Ini Ayat Ini Salah Satu Maknanya Pezina Itu Tidak Menikahi Kecuali Pezina Perempuan Atau Tidak Wajar Menikahi Kecuali Pezina Perempuan Ada Lagi Yang Berkata Pezina Itu Tidak Sah Menikah Kepada Wanita Yang Telah Dizinahinya Dan Telah Hamil Ya Kan Itu Pezina Pezina Perempuan Atau Yang Tidak Memiliki Agama Musyrika Itu Yang Wajar Ini Diharamkan Kepada Orang-orang Beriman Memang Ada Bahasan Sekarang Kita Dalam Masyarakat Kita Itu Biasa Ada Yang Kecelakaan Lantas Dinikahkan Ya Apa 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 Ada Yang Berkata Bahwa Benih Manusia Itu Bersih Suci Tidak Boleh Ditempatkan Kecuali Melalui Proses Yang Suci Dan Di Tempat Yang Suci Karena Manusia Suci Atas Dasar Itu Imam Malik Berpendapat Imam Malik Kalau Ada Pezina Apapun Alasannya By Exident Or Not Dia Tidak Boleh Dikawinkan Dengan Perempuan Yang Telah Dizinah Hinya Kecuali Setelah Yang Bersangkutan Hamil Kecuali Yang Bersangkutan Melahirkan Oh Melahirkan Karena Kesucian Yang Terdapat Ini Tadi Itu Telah Dinodai Oleh Perzinaan Oh Tidak Suci Lagi Harus Dibersihkan Dulu Bagaimana Berdasarkan Anaknya Sebelum Sampai Kesana Membersihkannya Itu Setelah Kelahirannya Itu Pendapat Imam Shafiq Imam Shafiq Berpendapat Boleh Dia katakan Ini Seperti Satu Orang Mencuri Buah Dari Pohon Mencuri Buah Dari Pohon Terus Dia beli Pohon Itu Itu kan Sudah Halal Masuk Akal Juga Dua Pendapat Yang Sama Masuk Akal Kami Akan Segera Kembali Ada Jangan Kemana Mana Hubungan Suami Istri Itu Harus Didasari Oleh Saling Percaya Sehingga Kalau Sudah Ada Tuduhan Yang Begini Besar Itu Tidak Bisa Lagi Harmonis Itu Selalu Timbul Macem-macem Jadi Kalau Memang Ada Seorang Istri Atau Suami Yang Itu Dan Dia Masih Ingin Melanjutkan Ingin Jangan Tuduh Jangan Tuduh Berzina So Kalau Anda Tuduh Berzina Dari Segi Hukum Islam Tidak Menarik Menarik sekali Pembahasan kita Di Tafsir Al-Misbah Pada kesempatan kali ini Anda mungkin punya pertanyaan Anda bacakan saja Dari Dimanapun Anda berada Mungkin nyampe Ke Sarul Atau Ke Indri Karena nanti mereka yang punya Kesempatan nanya ke Pak Kuraishi Telepati Diambil Tapi sebelum Bertanya Masih ada yang akan Dijikan oleh Pak Kuraishi Silahkan Jadi Tadi kita katakan Itu diharamkan Untuk Itu Ada yang berkata Itu diharamkan Perzinaan itu diharamkan Ada yang berkata Pernikahan Antara Pezina Dan Pezina ini tadi Diharamkan Ada yang mengartikan Pezina yang dimaksud Di sini Adalah Yang sudah dikenal Luas Jadi bermacam-macam Penafsiran Oke Yang penting Kita lanjutkan Orang-orang yang menuduh Wanita-wanita Yang suci Yang bersih Eh Tapi tidak Mendatangkan Empat orang saksi Tadi kita katakan Untuk menuduh mereka Maka Deralah mereka Masing-masing Delapan Puluh kali Apa yang menuduh Terancam Untuk Diterah Bukan hanya itu Jangan lagi terima Kesaksiannya Yang akan datang Mereka itu Adalah Orang-orang Yang Telah keluar Dari Koridor Ajaran Agama Allah Fasih Fasih Kecuali Yang bertobat Kecuali Yang bertobat Ini bagaimana Terhapus Ketiga-tiganya Ini Derah Delapan puluh Kali Jangan terima Perkesaksiannya Mereka orang Fasih Ulama Berkata Ada yang berkata Diderah Masih tetap Harus diderah Walaupun Berkata Saya sudah Taubat Nah Ada yang berkata Taubatnya itu Dengan mengumumkan Bahwa saya bohong Tapi banyak Ulama berkata Taubatnya itu Adalah terlihat Dari perilakunya Sehari-hari Jadi Apa yang Dikecualikan Apakah Masih diterima Kesaksiannya Yang akan datang Ada ulama berkata Tidak lagi Diterima Kesaksiannya Ini berat sekali ya Penuduhannya Karena Menuduh Sesuatu yang memang Jelek sekali Jadi dari satu sisi Perzinahan Dilarangnya Tetapi dari sisi lain Pembuktiannya Sangat ketat Sampai kepada Yang menuduh Pun Dijatuhi sanksi Kalau Tidak Demikian Nah baru Ayat berikutnya ini Berbicara tentang Suami istri Yang saling Menuduh Suami berkata Istri saya Berzina Atau Istri berkata Suami saya Berzina Eh Jangan gampang Gampang Karena apa Dia katakan Memang tidak bisa Dijatuhi sanksi Karena tidak ada bukti Iya kan Jadi apa Sanksinya Suami Bersumpah Bahwa Istrinya Bohong Empat Kali Istri Bersumpah Bahwa dia benar Kalau dia istri Yang menuduh Atau Sebaliknya Terus apa Perceraian Antara mereka Dijatuhi Dijatuhi Hubungan Suami istri Itu Harus Didasari Oleh Saling Percaya Sehingga Kalau sudah Ada tuduhan Yang begini Besar Itu Tidak bisa Lagi harmonis Itu Selalu Timbul Macem-macem Jadi Kalau memang Ada Seorang Istri Atau Suami Yang itu Dan dia Masih Ingin Melanjutkan Ininya Jangan tuduh Jangan tuduh Berzina So Kalau anda Tuduh Berzina Dari segi Hukum Islam Tidak ada Karena Kehidupan Rumah Tangga Harus Diputi Oleh Keharmonisan Saling Percaya Dan lain-lain Sebagainya Jadi Dia bersaksi Sepanjang Empat Kali Bahwa Saya Benar Bahwa Saya Benar Kalau suami Saya Benar Dalam tuduhan Saya Dan dia Salah Istri Berkata Saya Tidak Melakukannya Kalau Saya Melakukannya Saya Bersedia Mendapat Kutukan Allah Itu Ini Ayat kita Baiklah Jangan kita Main Lahan sama Jangan main Talak Saya Talak Apa itu Jadi kita Saling Percaya Loh 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 Sahrul Bertanya Atau Indri Bertanya Dari tadi Loh Terus Mohon Terhat Segini Memang Sahrul Begitu Loh Sudah Dibilangin Dari Dulu Dari Lingkungan Kerja Saya Saya Punya Teman Ya Dari Gelagatnya Biar Berselingkuh Maksudnya Saya Bukannya Menuduh Gimana Kalau Misalnya Ada Istrinya Dia Memanggil Selingkuhannya Itu Dengan Nama Tapi Kalau Tidak Ada Istrinya Dia Suka Manggil Umi Ini Juga Manggil Abi Saya Setiap Hari Melihat Itu Jadinya Batin Mau Ngomong Ke Istrinya Nanti Saya Dibilang Gosip Atau Gimana Istrinya Sendiri Saya Menghadapi Itu Setiap Hari Gitu Gara Gara Itu Pak Kamu Kamu Bener ke kantor Kak Jadi Akhirnya Kawat Terus Oke Gitu Saya Mesti Gimana Gitu Kalau Melihat Ada Yang Seperti Itu Satu Dulu Yang Kita Harus Persingkuhan Puncak Puncaknya Apa Puncaknya Persingkahan Tetapi Kan Ada Di Lebih Redah Dari Itu Ada Tahap Ada Tahap Tahap Itu Katanya Tahap Pertama Pandangan Ya 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 Betul Terus Mungkin Pegang Pegang Ya Dan Seterusnya Ayat kita Ini Jelasnya Berbicara Menyangkut Puncak Persingkuhan Jadi Belum Sampai Pada Itu Tetapi Itu Bisa Menjadi Jalannya Setan Kita Berkewajiban Menegur Menyampaikan Tuntunan Agama Walaupun Tidak Secara Kasar Dan Terang-terangan Apa hukumnya Jika orang Disaklinya Tidak Mengingatkan Dosa Dia Tidak Mau Mengingatkan Tinggalkan Tempat Oh Yang Melihat Ini Kalau Tidak Bisa Mengingatkan Tinggalkan Tempat Itu Yang kita Bahas Berapa Episode Yang Lalu Bahwa Berlindunglah Dari Allah Mukan Hanya Dari Godaan Setan Tapi Berlindunglah Dari Allah Jangan Sampai Anda Hadir Di Tempat Setan Atau Setan Hadir Di Tempat Anda Karena Jadi Teput Dia Sampaikan Menenggurnya Bagaimana Pak Pres Atau Mengingatkannya Mengingatkannya Bisa Dengan Berbagai Cara Misalnya Seakan Akan Menyebut Ada Loh Satu Orang Itu Siang Dia Akhirnya Cerai Dia Akhirnya Begini Dia Di Depan Istrinya Baik Baik Di Depan Ini Akhirnya Terboda Setan Itu Anda Tidak Menunjuk Dia Tapi Anda Menceritakan Menyangkut Orang Yang Mudah Mudah Dengan Demikian Akan Sadar Baik Segitu Dulu Tahan Harul Harul Tarik Nafas Kira-kira Apa Yang Dikeluarkan Perasaan Hati Sarul Ke Pak Kurais Setelah Jenda Komersial Berikutin Yang Pertama Saya Kira Bentengi Diri Anda Dengan Ajaran Agama Hal Hal Kecil Mungkin Di rumah Saya Tidak Menuntut Setiap Saat Tapi Adalah Waktu-waktu Salat Berjamaah Mungkin Di rumah Kalau Tidak Ada Musyallah Yang Bisa Mengingatkan Tempat Salat Adalah Boleh Jadi Tulisan Ayat-ayat Quran Yang Bisa Mengingatkan Anda Langsung Saja Di Tafsir Al-Misbah Sarul Gunawan Yang Ingin Sudah Bertanya Kepada Pak Kurais Saya Tadi Ingin Bertanya Mengenai Keseimbangan Tadi Antara Laki-laki Dan Perempuan Menjadi Hak Seseorang Juga Yang Menjadi Lebih Baik Dan Hak Juga Bagi Seseorang Yang Dia Punya Ilmu Yang Lebih Baik Untuk Bisa Mengajak Menjadi Pahala Buat Dia Nah Ini Bagaimana Pak Kurais Terhadap Hal ini Apakah Memang Harus Toba Terlebih Dahulu Ataukah Seperti Apa Karena Sudah Menjadi Keinginan Wanita Wanita Sejelek 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 Wanita Sejelek Menjadi Menjadi Orang Yang Soleh Dengan Ayat Tersebut Apakah Menjadi Satu Penghalang Bagi Seseorang Yang Yang Ingin Diterima Untuk Menjadi Lebih Baik Seseorang Yang Bisa Membuatnya Belajar Lebih Baik Itu Seperti Apa Pak Kuresh Ibaratnya Ada Seorang Yang Buruk Hidupannya Lalu Dia Menyukai Seorang Yang Alim Sehingga Jadi Merasa Dia Tidak Mantas Untuk Si pasangan Yang Lebih Baik Bagus Itu Sebabnya Tadi Yang Pertama Saya Katakan Bahwa Biasanya Bisa Ada Luar Biasa Atau Sewajarnya Begini Bisa Secara Umum Kembali Pada Pertanyaan Anda Saya Mau Bertanya Ada Tidak Jaminan Bahwa Dia Mau Mengajak Orang Yang Menyimpan Ini Kepada Jalan Yang Baik Bukan Dia Yang Terajak Satu Pertanyaan Kan Bisa Itu Anda Berkata Jadi Harus Pilih Pilih Harus Benar Benar Saya Ada Kenal Waktu Saya Di Mesir Ada Seorang Penyiat Terkenal Dan Ada Seorang Penyanyi Yang Artinya Hidupnya Itu Dia Maksudnya Seperti itu Dia ingin Memperbaiki Dia menikah Hanya Saya kira Hanya Tidak sampai Setahun Cerai Kenapa Saya Tidak Mampu Kata Suaminya Saya Tidak Mampu Melakukan Ini Dan Saya Tidak Berhasil Untung Dia tidak Bila Saya Khawatir Terpawa Ya kan Jadi Hati-hati Mungkin Ada Cara Lain Yang Untuk Mengajak Dia Indri Pertanyaan Berikutnya Taruh lagi Mungkin Aku dulu Oke Diserti dulu Dira Sapi dulu Baik Sehubungan dengan Tadi Pak Kuraes yang mengatakan Saya kembali melihat Dari Sudut pandang orang Yang menganggap Seseorang lain Berzina Sebenarnya Apa sih Cara-cara Paling baik Untuk menjembatani Agar Jadi perzinahan Dalam rumah tangga Yang pertama Saya kira Bentengi diri Anda Dengan ajaran agama Hal-hal kecil Mungkin Di rumah Saya tidak Menuntut Setiap saat Tapi Adalah Waktu-waktu Sholat Berjamaah Oh Iya kan Sholat berjamaah Eh Mungkin Di rumah Kalau tidak ada Musallah Yang bisa mengatung Tempat sholat Adalah Boleh jadi Tulisan Ayat-ayat Quran Yang bisa mengingatkan Anda untuk ini Tentu Kalau sudah keluar Cari teman-teman Yang Hadirlah pengajian-pengajian Kan banyak itu Hadir bersama Suami Jangan terlalu sibuk Mencari Nafkah Iya kan Siapkanlah Waktu-waktu Untuk Bersama 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 Anak-anak Itu mungkin Menjadikan Kehidupan Lebih harmonis Tapi Kalau Semua jalan Sendiri Tidak saling Mengingatkan Artinya Kita ini Manusia Biasanya Semakin Dekat Orang Kepada Seseorang Walaupun Apa namanya Teman kita Bisa saja Sekian Banyak kan Perselingkuhan Yang dilakukan Oleh Teman kita Sendiri Sekarang ini Salah satu Tanda Bahwa Seorang Itu Suami Istri Adalah Kalau Duduk Masing-masing Sibuk Dengan Handphone Itu Suami Istri Berarti Iya kan Kan Dia menjauhkan Yang dekat Sampai Itu Di Stasiun Di Masih-masih Sibuk Dan Salah satu Tanda Salah satu Indikator Indikator Bahwa Ini Orang Bukan Suami Istri Adalah Kalau Ngobrol Seru Seru Benar Itu Di Kalangan Anda Benar Benar Saya Membaca Ada Tulisan Seorang Fakar Mesir Namanya Anies Mansur Kalau Anda Lihat Sudah Duduk Berdua Tidak Ngomong Itu Benar Benar Saya Jarang Terdapat Terbang Tapi Yang Ini Benar Banget Harus Komunikasi Harus Nomor Jadi Kalau Mau Itu Komunikasi Curhat Pada Pasangan Kalau Dipendam Tidak 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 Justru Malah Bahaya Oke Kita Break dulu Sebentar Setelah Ini Masih Ada Pertanyaan Pertanyaan Dari Pak Kurai Sarul Mungkin Indri Mungkin Saya Juga Ada Pertanyaan Mungkin Juga Surah Nur Itu Dimulai Dengan Penjelasan Allah Bahwa Surah Ini Diturunkan Untuk Mengingatkan Ya kan Surah Tuhan Anzal Naha Wafara Naha Kami Tetapkan Disini Ketentuan Ketentuan Agama Untuk Menjadi Bahan Mengingat Karena Apa Sebenarnya Orang Kita Ini Manusia Kita Ini Manusia Fitrah Kita Itu Baik Terima kasih Anda masih terus Menyaksikan Metro TV Menyaksikan Tafsir Al-Misbah Yang menarik Sekali Pembahasannya Pada kesempatan Kali ini Sarul Juga Masih Ingin Tanya Pada Pak Kurai Silahkan Pak Saya ingin mengaitkan Ayat ini Mengenai Pernikahan Ini Dengan Bagaimana Seorang Suami Menjaga Seorang Istrinya Istrinya Bukan Seorang Selamanya Seorang Takutnya Menafsirkannya Beda-beda Jadi Kalau Yang Ekstrim Misalnya Saya Pernah Mengunjungi Kehidupan Di Saudi Terus Bagaimana Seorang Istri Disimpan Di Belakang Tidak Boleh Kedepan Tetap Berhijab Tidak Boleh Salaman Dan Lain-lain Apakah Aturan Dalam Islam Harus Seperti Itu Dan Jika Kita Kemudian Membiarkan Orang Lain Bisa Dengan Bebas Berinteraksi Lalu Kemudian Mempunyai Hubungan Hubungan Yang Relasi Seperti Biasa Tapi Dekat Seperti Apa Terhadap Si Suaminya Saya Tau Bagaimana Sebetulnya Adab Yang Pertama Saya Kira Saya Ingin Katakan Bahwa Agama Ini Memberi Tuntunan Dan Mengajak Orang Untuk Berhati-hati Takwa Itu Sebenarnya Kehati-hatian Soal Pergaulan Ini Kita Lihat Dulu Pada Masa Nabi Pun Pada Masa Nabi Itu Ada Wanita-wanita Yang Menjadi Relawan Dalam Peperangan Mengobati Yang Sakit Artinya Kan Itu Boleh Di Dalam Al-Quran Demikian Juga Di Dalam Hadis Seorang Istri Boleh Melayani Tamu Suaminya Di Hadapan Suaminya Itu Ada Kisahnya Dalam Al-Quran Bahwa Istri Nabi Ibrahim Itu Jadi Hadir Walaupun Tentunya Dengan Pakaian Yang Terhormat Sesuai Dengan Ini Jadi Tidak Lantas Kaku Seperti Itu Tidak Boleh Ini Tentu Disini Kita harus Garis Bawahi Juga Bahwa Setiap Orang Tentu Beda Beda Tapi Ada Tuntunan Agama Disini Disulah Nur Ini Ada Ada Misalnya Kalau Minta Sesuatu Biar Ada Tabir Wala Walaupun Ulama Berbeda Pendapat Ini Ditujukan Kepada Setiap Mumin Muminah Ataukah Itu Berkaitan Dengan Istri Nabi Saja Anda Tahu Di dalam Masyarakat Di Timur Tengah Itu Kurang Bijak Menyebut Nama Istri Karena Istri Itu Salah Satu Itu Dinamai Hormah Wanita Yang Dihormati Karena Itu Dipanggil Ibunya Si A Ibunya Si B Ya kan Nah Jadi Dihormati Nah Penghormatan Ini Bisa Ada Yang Amat Sangat Menghormati Ada Yang Sangat Tidak Menghormati Saya Anggap Saya Anggap Seorang Yang Berdansa Dengan Istri Seseorang Walaupun Dia Minta Izin Dari Suaminya Itu Berarti Suaminya Tidak Menghormati Istrinya Ya kan Itu Agama Berkata Begitu Tapi Kalau Sekedar Bercakap Secara Terhormat Dalam Pakaian Yang Sesuai Dengan Tuntunan Agama Tidak Ada Tidak Ada Masalah Nah Di Timur Tengah Lain Kita Disini Kan Lain Kalau Upurnya Adalah Kelonggaran Dan Keketatan Yang Diajarkan Oleh Agama Ini Nanti Kita Akan Bahas Disini Waktu Kita Membahas Soal Aurat Perempuan Ada Yang Begitu Ketat Sehingga Berkata Suaranya Pun Aurat Ada Yang Berkata Tidak Ada Itu Bahasannya Lebih Jauh Nanti Kita Masuk Pada kesimpulan Kita Masuk Pada kesimpulan Surah Nur Itu dimulai Dengan Penjelasan Allah Bahwa Surah Ini Diturunkan Untuk Mengingatkan Ya kan Surah Kami Ketapkan Disini Ketentuan Ketentuan Agama Untuk Menjadi Bahan Mengingat Karena Apa Sebenarnya Orang Kita Ini Manusia Kita Ini Manusia Fitra Kita Itu Baik Dalam Pandangan Islam Kita Itu Baik Kita Itu Melakukan Sesuatu Yang Baik Dengan Mudah Melakukan Yang Buruk Susah Itu Pada Mulanya Anda Mau Lihat Kalau Ada Seorang Berjalan Dengan Istrinya Di Tengah Malam Kiko Enggak Dia Jalan Coba Dia Jalan Dengan Selingkuhannya Dia Pasti Pada Mulanya Ya Kan Karena Itu Dasarnya Kecuali Kalau Sudah Terbiasa Dia Sudah Jadi Setan Alam Bisa Dari Biasa Jadi Pada Dasar Ketika Allah Ini Untuk Mengingatkan Boleh Jadi Ada Yang Lupa Boleh Jadi Ada Yang Lupa Sehingga Dia Diingatkan Menyangkut Hal Ini Yang Kedua Eh Disini Dikatakan Pezina Yang Belum Kawin Baik Lelaki Maupun Perempuan Dikenai Sangsidra Cambuk Selama Perzinaan Itu Disaksikan Oleh Empat Orang Letaki Kesaksian Yang Pasti Dengan Melihat Pertemuan Kedua Itu Tadi Yang Kita Katakan Yang Yang Ketiga Belas Kasih Yang Berlebih Terhadap Yang Dikenai Sanksi Tidak Boleh Menghalangi Dilaksanakannya Sanksi Pencabuhan Keempat Sanksi Yang Ditetapkan Ini Menunjukkan Bahwa Perzinahan Dan Pergaulan Pergaulan Disini Tulis Sangat Bebas Saya Kira Mungkin Ada yang Keberatan Sangat Bebas Pergaulan Bebas Itu Akan Lebih Bagus Asal kita Fahami Bebas Itu Dalam Batas-batas Yang Beranggar Agama Sangat Dibenci Oleh Agama Dan Kemanusiaan Disebabkan Oleh Dampak Dampak Yang Selanjutnya Biasanya Seseorang Yang Cenderung Dan Senang Berzina Enggan Menikahi Siapa Yang Taat Beragama Demikian Pula Sebaliknya Saya Ada Sedikit Cerita Dari Seorang Guru Saya Dinsir Kami Naik Bus Bersama Beliau Terus Ada Seorang Perempuan Dinsir Itu Busnya Sebanyak Ada Seorang Perempuan Naik Ada Lelaki Kebiasaan Menghormati Perempuan Mempersilahkan Duduk Duduk Di samping Guru Saya Terus Sang Guru Memberi Permen Satu Sudah Terbuka Yang Satu Masih Tertutup Masih Ada Kertas Naik Ambil Satu Dia Ambil Yang Tertutup Masih Terbungkus Dia Tidak Ambil Kenapa Kamu Ambil Yang Tertutup Tidak Repot Lagi Kamu Sudah Terbuka Tidak Kan Ini Takut Kotor Begitu Juga Dengan Keleraki Terhadap Perempuan Kalau Terbuka Dia Sudah Tidak Mau Ambil Yang Tertutup Bagaimana Kira Benar Ya Terbuka Itu Buka Dikit Aja Ketawa Dalam Ini Oh Ya Permain Beneran Jadi 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 Saya Kira Itu Yang Terakhir Yang Saya Ingin Katakan Disini Kesimpulan Kita Yang Menuduh Wanita Terhormat Melakukan Perzinahan Terkena Tiga Sanksi Dicambuk Delapan puluh Kali Ditolak Saksiannya Sepanjang Hidupnya Dan Dinilai Sebagai Seorang Fasik Jika Dia Tidak Bertobat Setelah Dicambuk Maka Dugur Sanksi Itu Tadi Ditolak Saksiannya Dan Tidak Dicambuk Tetap Dicambuk Yang Terakhir Wajib Memelihara Naba Baik Siapapun Walaupun Walaupun Boleh Jadi Jangan Jangan Cedrai Bahkan Menutup Ait Yang Tidak Terang-terangan Melakukan Kedua Akal Terima kasih Terima kasih Pak Kulais Untuk Perbincangan Menarik Sekali Semoga Kita Jadi Lebih Wanti Wanti Pergaulan Bahkan Terakhir Pak Kulais Teman Saya Waduh Kita Ngeriak Punya Anak Perempuan Takut Dihamilin Punya Anak Laki-laki Saya Bila Takut 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 Pergaulan Segala Macem Akhirnya Jadi Biasa Bisa Semakin Membuat Kita Lebih Mawas Diri Tahu Mana Yang Baik Dan Sarul Terima 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 Kita Ketemu Lagi Pada Kesempatan Berikutnya Saya Hilbram Duna Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Pabarakatuh Sub indo by broth3rmax